Kamu tahu nggak bahwa yang di ujung telepon itu adalah ibu? Tahu. Pertama beliau bicara, udah langsung mengenali. Makanya di situ udah langsung kayak gitu karena udah tahu. Ah ibu gitu kan. Terus berusaha sempat enggak, enggak nangis, enggak nangis. Tapi pas beliau bicara tentang gimana kebiasaan saya di rumah, jadi langsung pecah itu tangisnya. Makanya saya kenapa diem aja di situ karena menahan nangis gitu sih mas. Tapi nggak pernah ada informasi dari teman-teman di kantor ya bahwa akan ada surprise gitu buat Giselle saat itu? Enggak, enggak tahu. Disuruhnya tuh apa? Liputan tentang apa waktu itu? Waktu itu sebenarnya liputan tentang wisata gitu kan. Karena kebetulan hari pertama Idul Fitri biasanya banyak yang berwisata setelah sholat gitu kan. Tapi saya bilang di situ kalau wisata di sini nggak ada yang rame gitu. Jadinya kita beralih ke jahat kubur. Nah ternyata jarak kubur itu cuma kedok gitu.